Halo teman hobi, kali ini saya sudah sampai di olola biosites santara tempat DNA dari semua burung nanti kita diketanya sama pemiliknya ko alvin dia bisa DNA apa aja Halo salam belajar teman hobi kali ini gua bersama ko alvin di.. di alo biosites jadi tempat genetika untuk ngecek DNA Halo Pak Buto, ini gua baru ketepangan ke tempat dulu jadi banyak di channel youtube gua teman hobi nanti gua kok kalo mau DNA dimana sih dan bagaimana sih cara DNA nya nah terbetulnya kita udah kenal lama dan setiap gua DNA kan ke tempat dulu jadi gua mau bikin vlog lalu jadi temen temen nanti yang mau DNA bisa langsung ke sini gitu kok jadi ada sesinya dimana gua bikin video DNA nah sekarang waktunya gua pengen DNA apa dulu pertama-tama pasti teman hobi pengen tau awal basicnya DNA ini gimana sih kok kalo lu bisa bercerita sedikit ya jadi awalnya ini saya dan partner saya satu di partner saya kita sama-sama dari S2 dari Tewan S2? ya begilang saya S2 Tewan jurusan begilang teknologi dulu saya spesialisasinya itu bakteri bakteri oke iya bakteri patogen partner saya S2 dari Tewan dia jurusan biologetek spesialisasinya itu itu text tensile dan sal kanker oke jadi kita emang spesifik banget ya di lab biologi oke dan PCR itu kita udah kejalan saat yang lagi oke DNA sex ini kan pake musim PCR PCR ini teknik ini memudai dulu udah pake saat yang lagi bisa dibilang standarnya lu apa ya kalo saya standarnya dulu pake saat kuliah di S2 itu standarnya ya PCR itu ya iya jadi misalnya PCR itu menggolben standar di biologi jadi kalau kita yang S2 lagi biologi itu harus bisa gitu harus bisa harus bisa oke jadi itu yang basicnya yang mengidikan lu buka daerah sexing itu gitu lah ya iya jadi setelah kita pulang ke Ido ya kita pengen cari sesuatu yang memang berhubungan lah dengan bentuk sang kita iya nah terus pas ada bener-bener juga oh burung di kuliah sexing oke nah kita pikir kayaknya pasarnya lumayan jadi kita mulai buka oh betul jadi memang pada saat kuliah pulang kuliah apa sih yang sesuai fashion dan terpakai ilmu tila-ilmu di sana apa ya jadi memang sorry bu secara ilmu dan secara teori secara secara pengajaran teknik memang ada basic dan jurusannya di ini gitu ya kedua ditunjang lagi nah kalau untuk mesin sendiri gimana tuh nah iya kita mesin kita juga ambilnya itu yang terbaik lah paling tidak ketiga besar dunia oke mesinnya itu di sini ada besar dunia lah ya oke karena kita ngomong-ngomongnya abal-abal gitu ya oke oke karena kan mesin-mesin biologi ini dia sangat sensitif oke kayak pisian itu dia berdasarkan penjelakan suruh oke suruh naik turun oke jadi suruh itu kalau mesinnya itu kata nama suruhnya lari aja hasilnya itu bisa gak keluar atau jadi jadi ngacok ngacok gitu oke yang bisa jadi jantan jantan atau kina bisa ngacok ya atau sama-sama mungkin ngacoknya gak sampai kayak bumba gitu tapi misalnya di samar atau lama-lama jadi gak keluar gitu jadi ya kita kita cari yang paling besar peta lama dan akurat yang penting akurat sebetulnya jadi secara teori dan ilmu ketahuan lu dengan partner lu udah tersipo kedua dari segi mesin pun menunjang ya keakurasian dna lu itu menunjang lahir ya ya jadi sebenernya gue juga gak tau di tempat lain dna itu sedikit lo apa enggak atau kan memang hanya dia di mesin aja jadi gampang gitu tapi kan kalau dulu kan satu jumusan pengadaannya memang sudah di bekecimpunin dna kedua mesin yang lu pakai pun juga bagus gitu ya jadi semuanya mempengaruhi hasilnya ya oke dan juga betul kok dan juga saya tambahin sedikit dna section ini sedangnya itu panjang kok oke dari sampel dulu sampel darah itu kita mesti ekstrak dulu dna kita keluarin dna dari buru atau dna dari darah itu sorry saya potong jadi kalau saya milih buru atau udara ada lagi pengeluaran dna dari sel-sel gitu betul oh bukan langsung diproses ya bukan oke bukan langsung buru kok langsung masukin mesin langsung pancit nah kayak gitu loh kalau kayak gitu istilahnya semua orang beli mesin udah bisa iya anggapan gue anggapan gue sorry skill skill seorang pendna itu 100% di mesin jadi datang gue masukin hasil jadi itu berdasarkan teknik dan pengalaman juga sih teknik pengalaman oke jadi harus dipisah dna aja kan sebentar saya ngambil contoh tweetnya gak bulu atau darah masukin mesin jadi dna bentinnya gak begitu ya gak begitu misalkan dna aja tuh jadi sampel dulu itu dan darah kita ambil bagian tertentu kita masukin ke tube kayak begini kok oke kayak begini nah di proses kita keluarin dna nya oke kita keluarin dna nya udah dapet dna yang pure nih nah dna pure itu metode ini juga banyak loh ada yang cocok-cocok kan dengan sampel-sampel misalnya kita keluarin dna dari makanan dari bulu dari darah itu bisa beda-beda metode ini jadi kita harus di kita orang udah validasi kita udah cari beberapa tes beberapa metode yang paling cocok untuk sampel bulu dan sampel darah oke lebih spesifik lagi ada gom-gom tertentu gom-gom tertentu yang butuh metode khusus lagi kok jadi spesifik setiap bulu gak beda-beda pengambilannya ya 90% sama cuma beberapa jenis sebelum bicau ada yang tidak betul oke jadi gak segampang itu temen hobi jadi dna kasih burur ketawa masukin mesin jadi memang ada proses administrasi atau proses pengambilan dna yang harus tangkapan diambil ya dan baru dimasukin ke mesin belum kok belum juga sebelah dapet ya kak kita masih nambahin peran-peran lagi oke di sekecil gini ini nah ini kecil banget jadi apa kuantitinya itu cuma sepuluh maka liter kok itu lebih kecil daripada satu tetes air jadi ya penambahan-penambahan bahan-bahan disini itu memang butuh teknik dan pengalaman dan resisi kalau salah sedikit kurang atau lebih atau loncatnya ke sampel sebelah gak bisa kontaminasi yang lebih kecil ini udah diposes kecilan lebih kecil yang setes air betul ukurannya cuma sepuluh mikroliter jadi dalam sekecil gini baru kita proses di mesin PCA oke mesin PCA setelah mesin PCA selesai aneh di PCA selesai itu juga belum langsung kalian hasilnya kok kita perlu aneh lagi ginjal disana baru tervisualisasi jadi sebenernya kalau proses itu ya berapa kali tahapan 6-5 kali tahapan lebih gak kok secara gari secara gari secara gari secara gari proses pemotongan sampel pemotongan sampel ekstraksi DNA ekstraksi DNA kemudian PCA PCA baru berani gel 4-5 dengan gua bayar DNA ke lu sekian lu nahapin ini cukup murah sebenernya cukup murah jadi temen hobi betapa ada proses untuk DNA tidak segampang misalnya kira atau temen hobi kira masukin selesai jadi gak begitu lah beberapa proses lah betul prosesnya yang cukup panjang peran waktu gitu ya nah tapi ya dengan teknik pengalaman dan skill yang udah kita cukup ngukuhi dan di tunjangan mesin yang oke oke ya kita bisa dapatin hasil yang cukup cepat lah cukup cepat dan akurat ya betul betul jadi setuju sih menurut logika gua juga pas menurut gua juga gua tau ternyata lu ada basic juga kok di dunia genetika ini gitu loh walaupun bahasa ilmi yang gua gak ngerti tapi memang satu lu mengguni di bidang lu kedua mesin lu juga open time untuk menangani dina ini ya nah jadi pemen hobi kecepatan dan akurat jadi cepat aja bagus akurat juga sangat penting sebenernya jadi kecepatan dan akurat itu yang kombinasi yang sangat bagus sih pemen hobi ya jadi hasil tes kita itu maksimal dalam 2x24 jam hari kerja sejak tempo gak terima 20x24 jam 2x24 jam eh ya sorry 2x24 jam di hari kerja di hari kerja di hari kerja pada saat sampel diterima sejak saat sampel diterima itu jadi hasilnya ya iya kalo udah bisa ketawa main point hasilnya jantan atau rutina bisa diterima 2 hari lah ya maksimal maksimal 2 hari maksimal 2 hari oh mana dina sehari kelak sehari malah kelak maksimal 2 hari bisa ditentukan jantan atau rutina ya oke cepat lah cepat bener nah tadi ada sedikit tentang dina tentang bulu dan darah sebenernya banyak pertanyaan nih ada yang teman hobi atau termasuk ayah sebenernya bagus bulu atau darah sih atau lebih susah bulu atau darah sih atau juga eee rekomen darah atau bulu sih kalau kita sebenernya sih eee sampel bulu dan sampel darah akurasinya sama tinggi sama sama bagus lah ya sama sama bagus oke oke karena satu ekor bulu nih daerah dari bagian tanah aja tuh sama daerahnya sama oke jadi daerah dari bulu dengan daerah dari darah artinya sama cuma penyiapannya itu harus tepat penyiapannya ya oke misalnya kita cobut bulu nih bagian akarnya itu gak boleh terpegang jadi harus terjaga harus tanya ke dalamnya jadi pada saat kita cabut akar yang buat ngambil dina nya itu udah sampai kena atau contaminasi apa gitu oke kita masukin masukin pasti itu bulu itu bulu kalau darah nih eee kita ngambil darah itu tapi jarum panset kayak begini kayak jarum untuk sambil darah orang tes di daerah itu gitu panset oke ini satu jarum cuma boleh dipakai untuk satu ekor bulung satu jarum untuk satu ekor bulung iya waduh oke terus terus iya jadi mesti apa satu bulung satu jarum oke kalau satu jarum kita pake tim bulung untuk ulang-ulang misalnya kita pake gmail kedua kita pake gmail semua jadinya iya ya cukup logi jadi teman hobi saya juga baru tau nih jadi satu jarum untuk satu burung dan tadi kalau Alvin bilang pada saat kita nusuk burung yang female misalnya retina kita buat nusuk lagi yang male bisa jadi dar yang female itu ke bawah ya betul denarnya jadi lebih safety satu jarum satu burung untuk akurasi ya harus harus ya kalau misalnya jarumnya kita gak pake jarum ini pake jarum biasa kita tusuk terus kita cuci pake alkohol boleh emm masing-masing orang cuci bersih gak bersih kita juga gak beri jamin intinya sih saya sarankan pake jarum maset aja ini satu kali penggunaan ini satu burung selesai pake langsung buang langsung buang ya iya dan juga saran saya sih juga habis nambil satu burung darah satu burung cuci tangan oke nah untuk belakang tadi saya lihat di sampel darah di tasa presi lalu ada sidik jarik darah oh gini gak kayak orang-orang yang rusuk darah yang keluar dia terpegang taruh nah paling gini mesti cuci tangan supaya mengambil sampel cucurnya itu menjaga kebersihannya oke jadi bener-bener bisa kita menjawabkan lah seolah ini kian kesini ya ya tadi jujur nih kok gua baru tau nih masalah jarum satu burung satu darung nah ini berpelajaran buat teman-teman dan cukup logika dan menurut saya betul gitu loh karena pada saat kita musuh ketina kita bawa lagi ke jantan kita jadi hasilnya ketina semua sedangkan ya yang saya protes sebagai konsumen punya lu salah lu ya punya lu ini jantan jadi ketina apalagi jantannya biola kan dan dantan anutina kan harganya signifikan banget pada saat padahal ada kesalahan pada saat pengadilan DNA ya jadi tidak teman-teman pelajarannya jadi tidak semuanya 100% kegagalan atau kesalahan itu terjadi pada pengetesan DNA nya bisa terjadi pada saat penyediaannya pun bisa terjadi karena tidak memenuhi siarat bisa terjadi kesalahan ya nah makanya sekarang kalau ada orang bisa kirim sampel darah 6 5 kita selalu tanyain dulu ini satu burung satu jarum enggak? kalau memang dipakai satu jarum atau burung kita enggak banding proses enggak banding proses ya enggak banding tentang burung karena yang lu jarum ini bukan tidak hanya lovebird mungkin selama ini kan saya jarum ini lovebird atau petok akhirnya jadi dunianya atau kelana itu di dunia paru betok lah ya kalau kayak jahat bali meranjangan mulai batu mulai batu tau lah jahat mungkinannya atau burung ticau lah ini bisa bisa kita burung ticau saya kalian lihat tema paling banyak itu cucak cawa sama belanjangan beranjangan bisa ya jadi teman-teman yang pernah nonton belanjangan mau tahu dantang putinanya di sini bisa oke selain dua jenis burung itu burung burung ticau yang kita udah pernah kenyakan ya beo beo beala wambi mulai itu ya beranjangan sama jahat bali tadi ya paling banyak beranjangan jahat bali ya beranjangan sama cucak cawa oh banyak kan susah rawat sahabat hobi oh banyak kan lalu iklan memang banyak nah jadi teman hobi yang kemarin nanya di video saya beranjangan bagaimana dna di sini bisa banyak teman hobi yang mungkin tidak tahu ya tentang dna gitu maksudnya hanya kah saya dna hanya cuman di jantaran betina ataukah lu kasih gua suatu id atau safety card oh iya jadi pada saat saya jual ada nih safety card jadi orang tangan ke tangan dengan bunga yang sama ada indikatnya bahwa dia seksnya ini datang atau rutinan ada gak sih lu diisi dan nama pemilih oke nah dari situ sampel kita teman kita proses dan berhasil jantaran atur betina kita buatin sertifikat sama indikat dengan seksinya oh sini juga buatin ya oke ini contohnya ini contohnya ya ini contohnya ya oke oh jadi ada dna juga id card ini untuk rosella nah ini untuk ranjangan sunconer lockbird lockbird cucur robo jadi teman hobi jadi setiap dna disini dapet id card seperti ini dan safety card seperti ini ya ini dua bisa dapet ya satu set ya nah satu lagi ini kalau gue mau nanya jadi di setiap card dulu ada foto bulu jenisnya ya iya jadi di setiap ID nya ada kayak misalnya rosella ada contoh rosellanya gimana ya jadi ini kreatif sih dan dan teman hobi juga bagus sih teman hobi oke jadi bukan hanya perot aja ya oh ya jadi kayak banjangan secara lo ini bisa semua ya oke jadi kalau saya dna darah atau bulu dapat dengan set set ini ya satu set ya maupun bulu maupun darah dapat ini ya nah untuk hasilnya ini setelah jadi dikirim betul oke nah satu lagi kalau gue mau nanya sebelum terjadinya ini dicetak kan biasa lu kirimin gue kayak database itu namanya apa tuh? hmm pia WA jadi hasilnya hasil tes keluar kita yang kondisi dulu pia WA oke gambar Excelnya gitu oke jadi sekalian untuk konfirmasi data lah takutnya nama owner ada salah atau ini ada salah tulis oke jadi kita konfirmasi dulu setelahnya kalau sudah confirm baru kita cetak sedikit sama dikatnya oke oke jadi sahabat hobi pada saat kita ngasih bulu atau darah untuk DNA diproses ke luang koafin sendiri atau koafin masker kita by WA misalnya 1,2,3 biola jadinya dan tani misalnya pada saat kita ACC oh iya betul kok ini baru dicetak jadi teman hobi untuk Excelnya itu data juga buat teman hobi simpen jadi pada saat kita jual mungkin teman hobi akan jual dan akan memberikan naikat atau safety cardnya sebagai pembeli tapi kita punya basic data Excel tadi ya jadi jadi secara administrasi lu backup semua ya untuk data si customer ini dari Excel dari hardcovernya pun nah hobinya begini ada ya jadi lengkap lah lengkap rekomen banget lah teman hobi disini oke lah oh ini banyak mungkin dari teman hobi mau nanya kalau mau DNA gimana caranya prosesnya kirinya kemana gitu dan 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 cukup pake TIKI atau JNA itu atau paroks dateng atau gimana jadi kalau tes dia sesing sekarang ini ya bisa dianggikan sampel sendiri kemudian sampel bisa dikirim ke live kita bisa via ekspedisi IGNK TIKI atau via ojek online juga bisa oke berarti kalau ojek online boleh cepet hari itu sampai 2 kali 24 nya bisa jadi cepet atau kalau memang deket pengen kantor sendiri boleh juga kalau untuk TIKI atau kalau untuk pengiriman gitu dikirimnya kemana kalau ada sampel mau dikirim ke kita Arobiosense Nusantara Arobiosense Nusantara oke kita di Lufo Bosena Blockchain nomor 3 Lufo Bosena Blockchain nomor 3 Dering Serpong Dering Serpong ya ada gak sih kalau mau DNA enggak satu juga kita terima oke misalnya ada teman ubi gue dari Panembal nih mau DNA 1 lu terima terima enggak ada batas ya 1 pun diterima ya hasilnya juga sama 2 kali sama jadi teman ubi mau 1 maupun 100 tetap diterima dan hasilnya tetap sama 2 hari jadi mau 100 mau 1 pun gak usah khawatir tetap 2 hari terus dari pengiriman alamat sudah nah kalau mau transaksi cara pembayaan misalnya dirim dulu kalau jadi bayar ataukah ada di Tokopedia atau di Shopee ada gak jadi setelah sampel digirim kita terima kita infoin kemudian ditransaksi bisa via transfer atau via Tokopedia atau Shopee jadi begitu sampel datang kita konfirmasi dengan pedenanya bisa bayar case transfer bisa ya bisa Tokopedia bisa Shopee jadi teman ubi sangat fleksibel ya jadi teman ubi harus bayar dulu administrasinya selalu bayar proses 2 hari 2 hari kemudian baru keluar maksimal maksimal 2 hari maksimal 2 hari jadi gini kok antara DNA dulu dengan darah ini cukup menarik sih pada saat saya kirim darah atau bulut tiba-tiba gagal hasilnya tidak ada nah biasanya misalnya apa tuh kita mau luar atau gimana misalnya seperti ini kirim 10 sampel misalnya ada satu nih gak keluar yang pertama ada satu sampel sepat keluar kita bakal kerjakan dulu dengan sampel yang masih ada oke jadi kalau bulu makanya suka minta 3 atau 4 buat cadangan ya oke jadi kalau satu bulu gak ketemu kita kerjakan sisa bulu yang ada ya kalau gak ada lagi biasanya sih gak pernah sampai segitunya biasanya gak pernah bersegitunya jadi kalau kayak gitu kita kerjakan ulang ya makanya itu berarti sedikit kesalahan di kami jadi kami baru kerjakan ulang kita bakal cari hasil yang maksimal lalu kita tarik infoin oke kita gak bakal lihat oh ini agak galau terus kita terkembak aja enggak oh enggak ya jadi antara 55% jantan maksudnya kita tulis jantan gitu enggak ya bener betul lu mau akurat baru ya 99% oke baru bisa sebut jantan atau betina ya satu per satu kita analisa analisa berarti sorry keuang bahan lebih lagi kalau gak tau kan masuk sampel 2 keuang bahan lagi mau-mau ya gak apa-apa masalah modal bahkan mah gak apa-apa yang penting bagi kita akurasi dan maka baik ya jadi teman hobi ini teman hobi juga mesti tahu jadi kenapa teman hobi suka minum sampel bulu 1 sampai 4 jadi mungkin yang pertama bisa gagal yang kedua yang ketiga bisa dicek lagi jadi teman hobi nah biasanya teman hobi kalau untuk gagal itu mungkin darahnya tidak eh kuang banyak atau tidak luar ya di bulu itu ya nah jadi biar covid pakai bulu kedua atau bulu ketiga jadi tanpa kena biaya lagi teman hobi sebenarnya sih kok kalau untuk lu bilang untuk meriksa lagi ya sampel bulu kedua gue selama saya ya teman hobi saya selama dna disini hampir seribu kali kita keboin ya belum ada sebenarnya belum pernah ya saya gak tahu terjadi salah gak salah intinya belum ada yang komplain di saya jadi pada saat saya jual datang dia tidak pernah komplain dia pasti datang pada saat saya jual pertinan dia tidak pernah komplain dia ya pasti dia berninah gitu loh nah untuk disini sendiri pernah gak terjadi iya kita selalu bilang akurasi kita 99,59% oke pasti ada kesalahan 0,01 lah ya namanya ini kan penerjaan riset biologi ya dan apa oxidor yang sangat panjang oke jadi selama bulu ketatan ini kita hitung kita merasalah 3 sampel oke 3 sampel ya 3 sampel itu dari 10-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an oke nah sebetulnya 3 sampel dari 10nd sampel itu masih jauh difisir lah daripada 0,1% iyalah intus itu itu pun kesalahannya belum tentu 100% diadministrasi di sini ya bisa jadi cara pengambilan его sampelnya jadi banyak-banyak faktor terjadi kesalahan ya Bisa dari penyapan temple, bisa dari sini, tapi kan dari penyapan temple kita nggak tahu seperti apa. Kita kebijakan yang tertinggal. Jadi, teman hobi, terima kasih telah menonton video saya bersama Pak Alvin. Sekian, terima kasih.